Intro Baik, kita di bidang perumahan yang menangani perumahan di Provinsi Papua Barat Program kita di tahun 2021 ini adalah penyediaan rumah layak kuni bagi orang Papua Itu dia bersumber dari DTI, dana tambahan infrastruktur, sumbernya dari OTSUS Kemudian juga dari DAO, dana lokasi umum Kita prioritas pembangunan perumahan di Papua Barat Yang pertama, konsep yang kita kembangkan adalah konsep perumahan berbasis kawasan Dengan demikian bisa mengakomodir infrastruktur yang lain seperti dari sisi utilitas Misalnya seperti jalan lingkungan atau genset dan solar cell Itu juga bisa masuk sehingga kelihatan pembangunan perumahan di Provinsi Papua Barat Dia bisa nampak Dia bisa nampak Itu program pembangunan perumahan di Papua Barat Yang sementara dicanangkan oleh Pak Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Untuk dilaksanakan tahun ini Di tahun 2021 Sasaran kita adalah kepada masyarakat OAP yang MBR Masyarakat berekonomi rendah Yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun rumahnya sendiri Kemudian terkendala karena faktor lain Lanjut usia Nah itu yang nanti menjadi sasaran utama kita Kita juga berharap pada saat pembangunan itu berjalan Faktor lahan tidak terkendala Jadi legalitas lahan kita akan pastikan bahwa pembangunan rumah yang kita bangun Ada di lahan yang punya kapasitas jelas Punya legalitasnya jelas Ada seperti apa? Untuk legalitasnya jelas kita bisa pastikan Dengan mungkin sertifikat tanah Atau minimal pelepasan ada Ya itu sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah Itu dari sisi aspek sasaran dan manfaat itu tepat Jadi dia tepat sasaran Itu yang menjadi program kita Kemudian ada juga program lain seperti rumah susun Rumah susun ini diprioritaskan kepada lembaga-lembaga masyarakat Atau keagaman atau pendidikan Yang menjadi prioritas kebutuhan bagi lembaga-lembaga tersebut Kita juga tentunya meminta petunjuk dari pimpinan kita Dalam hal ini Bapak Gubernur untuk kemudian Ditempatkan husun-husun itu sesuai dengan lembaga-lembaga yang memerlukan rumah susun untuk mendukung Sarana-sarana pendidikan atau lembaga keagaman Nah kalau untuk macam lembaga-lembaga antinarkoba untuk rumah-rumah singa begitu kira-kira bisa tidak untuk diprogramkan untuk rumah-rumah susun gitu Kalau rumah susun untuk rumah singa masuk dalam kategori Tentunya kalau untuk rumah singa harus kita koordinasi juga dengan dinasosial Tetapi juga dengan distansi terkait yang lain Jangan sampai dari sisi fisik gedungnya kita siapkan Tetapi dari kemanfaatannya tidak dimanfaatkan Itu sebabnya prioritas kita yang selama ini koordinasi jalan itu kayak lembaga-lembaga pendidikan Keagaman atau lembaga masyarakat Ada tentu yang lain Aku siswa untuk rumah singa Memang kami juga punya keinginan besar Juga harus ada sehingga bisa mengakomodir Sudara-sudara kita yang mungkin apa Bersubah, Aibun Bersubah, Aibun Salah satu, Blenfox misalnya Atau ini sehingga Mereka dibina di rumah itu Ada yang di dalam situ pasti ada Ada yang punya pelatihan-pelatihan Yang jelas kita tidak Dari sisi fisik gedungnya kita siapkan Tetapi proses pendampingan yang berjalan di gedung itu Itu juga harus disertai Sampai misalnya kita bangun gedungnya Tetapi akhirnya fungsi dari gedung itu tidak berjalan Nah ini yang itu Makanya tetap nanti Kalau rumah susun untuk Misalnya seperti tadi rumah singa Memang butuh koordinasi entah sektor Sehingga kita dari PUPR Dalam hal ini bidang perumahan Kita siapkan fisik bangunannya Tetapi proses pendampingan Kepada teman-teman Yang itu tetap dilakukan proses pendampingan Tapi melalui instansi terkait juga Yang Tupuksi mereka Ada di itu untuk melakukan proses pendampingan Katakan misalnya Seperti pemberdayaan perempuan dengan anak Kemudian narkoba Kemudian dina sosial Kemudian ya dari sisi keajaman Itu juga kita siapkan semua Sehingga sama-sama mendukung Kita siapkan fasilitas gedungnya Dengan isinya Tetapi dari sisi mental dan spiritualnya Dikerjakan oleh dinas terkait Lihat Jorlar dan anisit Lihat Jorlar dan anisit